Masjid Jami' Sheikh Hussein Jumadil Kubro, Kota Semarang Menerima bantuan dari Yayasan Kesultanan Raja Sakti atau Mim Al-Akbar Sheikh Hussein Jumadil Kubro sebesar 500 juta rupiah Rencananya, dana bantuan akan digunakan untuk membangun 4 menara masjid Perluasan area masjid, serta kawasan makam Sheikh Jumadil Kubro Yang berada satu kompleks dengan masjid Bantuan diserahkan yang mulia Yang mulia Raja Muhammad Amin Ibni Yang mulia Datuk Tuan Raja Ashar Pada Ketua Pembina Yayasan Jumadil Kubro, Fajar Purwoto Di Masjid Jami' Sheikh Hussein Jumadil Kubro, Kota Semarang Jumat 28 September Yang mulia Raja Muhammad Amin Ibni Yang mulia Datuk Tuan Raja Ashar mengatakan Penyerahan bantuan dilakukan 2 kali Pertama, senilai 100 juta rupiah Telah diserahkan pada akhir Agustus lalu Kemudian bantuan uang tunai diserahkan pada Jumat Seusai solat Jumat Alasan pemberian bantuan adalah adanya ikatan leluhur Antara Kesultanan Raja Sakti At-Tamim Dengan Sheikh Jumadil Kubro Kedepannya untuk menjaga tali silaturahmi Kedua belah pihak akan membentuk yayasan Tujuannya mempermudah penyaluran bantuan dan pengelolaannya Rencananya bantuan masih akan berlanjut Kedua belah pihak akan membentuk yayasan Kedua belah pihak akan membentuk yayasan Alhamdulillah saya di sini untuk mempengaruhi semangat Semakin badai yang saya sayang Sebenarnya 500 juta Banyak pembentuk yang masih terbakam Untuk kita membantu membeli lebih bagus lagi Bakam dan berhasil Untuk menyiapkan 4 pendara Khususnya di atas Dan juga kami akan bukukan satu yayasan Untuk membuka bantuan-bantuan setelah sini Ketua pembina yayasan Jumadil Kubro Fajar Purwoto mengatakan Bantuan akan digunakan untuk membangun 4 menara masjid Dan akan digunakan untuk membeli lahan di belakang masjid Seluas 1000 meter persegi Lahan akan digunakan untuk area parkir Dan perluasan kawasan makam Saat ini masjid Jumadil Kubro Bisa menampung sekitar 300 jamaah Sementara kompleks makam Bisa menampung 250 pengunjung Tentunya memang kami kepengen Tanah yang di belakang itu akan kami beli Ini dengan awal dibanding 500 juta Insya Allah Dari pelaku diara kan kita ada Kota Amal Nanti masjid ini anak kami kembangkan Untuk kaitan area perparkiran Di sana di belakang Terus nanti dengan harapan sudah terjalinnya Kepuah selama ini Nanti akan kami bentuk yayasan Setelah penyerahan bantuan Mereka bersama dengan jamaah makan bersama Dan membagikan bubur asyurong Dari Semarang Juncahya suaramerdika.tv Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!